Namun digeser selalu sama kuatah khusus pencerahan daripada Bapak Kabak SDM Polda Bali. Seorang polisi yang bertugas sebagai babin kamtip mas di salah satu desa di Denpasar, Bali, mengungkapkan kekecewaannya karena anaknya sulit lolos menjadi anggota Polri. Sosok polisi tersebut, Madem Merjaya, menyampaikan keluh kesahnya melalui unggahan di TikTok yang kemudian viral. Dalam unggahannya di TikTok at Madem Merjaya 7, Madem Merjaya menyindir dan menuding adanya kejanggalan dalam proses rekrutmen polisi. Dia merasa ada bau tak sedap dalam seleksi tersebut, terutama karena anaknya selalu digeser oleh kuota khusus meskipun memiliki nilai yang cukup bagus. Anak saya dengan nilai yang lumayan bagus, namun digeser selalu dengan kuota khusus jelas Madem Merjaya. Mohon izin, jadi di dalam perekrutan tersebut, anak saya dengan nilai yang lumayan bagus, namun digeser selalu dengan kuota khusus. Mohon izin jeneral saya menanyakan kriteria kuota khusus yang ada sekarang 2024, saya tidak ngerti dan tidak paham apa kriteria kuota khusus sampai 61 kuota khusus yang dikeluarkan dalam perekrutan PTU. Jadi betul-betul niat anak saya, saya memang tidak bisa memainkan dengan dana uang, namun saya mohon Bapak Kapolri, mohon mudah-mudahan nyampe. Kata-kata saya ini, ternyata saya ini kepada Bapak Kapolri. Terima kasih banyak atas pencerahan daripada Bapak Kapolri SDM Kolda Bali. Mohon maaf yang sebesarnya, karena saya emosi sesaat. Jangan adanya saya menguat video di akun TikTok, saya mohon maaf yang sederhana pesan, dan anak saya sudah menyadar. Semoga anak saya ke depan bisa meraih yang lebih sukses dan sudah memahami semua. Jadi, terima kasih banyak atas pencerahan ini. Semoga Bapak Kapolri selalu jaya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.